Pemudai, saya minta dengan kerendahan yang tinggul Pemudai Yang saya hormati para pencinta sepak bola yang sejak judul mencintai SFC Nanti kita sebut satu persatu dan kita berikan waktu untuk dapat bertukar pikiran dengan kita Detik demi detik saya menantikan malam hari ini menjenjali pikiran saya sehingga akan mengabaikan penikiran-pemikiran yang lain Begitu inginnya saya, Srijaya FC ini menjadi klub sepak bola yang selalu membanggakan asal Saya hadir di sini sebagai pencinta SFC Juga sekaligus sebagai gubernur semangat sepak bola Hadir sebagai gubernur Karena melihat ini butuh campuran Tapi Dan boleh kejentuan Dan boleh berlindung dalam keputaran ini Karena sore tadi terkonfirmasi Dengan jelas Makin jelas Bukan sudah jelas Makin jelas Pemprov tidak punya saham Bukan 11 persen Ini 11 persen itu punya yayasan Punya yayasan sepak bola Cuma ada pembenarannya Cuma ada pembenarannya Yayasan sepak bola itu didirikan oleh Dikakas oleh Pemprov pada masa itu Saya mengatakan Bahwa sebelum tanggal 15 Kita harus memutuskan sesuatu Untuk langkah ke depan SFC ini Muncul lagi di medsos Drama apa lagi Pak Gubernur Ini takdir drama-dramaan Sebagai gubernur Yang punya tanggung jawab moral Terhadap seluruh pencinta SFC Di Sumatera Selatan ini Saya mau tahu sebabnya Pun kalau dia harus Naik peringkat Dan berprestasi baik Sebagai gubernur Saya juga harus tahu Caranya bagaimana Maka saya undang ini Saya undang ini Dengan segala rendahan hati Maka kepada Pak Munda Dan selalu pada belakangan ini Menjadi sasaran tembak Kalau Dibuat Siapa yang menjadi Paling manusia Paling trending topik Seti Pak Munda Terbanyak Kalau di Facebook Di mana saja Di Max Tapi bagaimanapun Tidak bisa juga Lepas tangan Begitu saja Di sini saya Sahab SMP Sahab BEMPROP itu Yang terkabar Yang terinfo Itu 58% Melalui SMP Saya baru berang Ada di benak saya Ketika kemilikan kita 58% Itu ada di sini saya Nanti kalau aku jadi gubernur Mainkan Aku tahu juga Aturan-aturan yang Melarang PEMPROP Untuk mengeluarkan Pendanaannya Terakhir Aturan di 2012 Yang mengendalikan 2011 Pokoknya termasuk Menghilangkan Bansos dan Hibah pada saat itu Begitu saya dilantik 1 Oktober Apa yang ada di sini Saya dihilang 58% Ini Dan hati-hati Tetap Baru Tidak 11% Tekap Baru Itu sahabat Baru Yang hilang Ada 5% Tidak Tidak Termasuk Prestio Pertama hari ini Nah Dari saat Mendirikan Berproses Sampai Dengan punya prestasi Tertinggi Dalam sejarah SFC Orang yang ada Di dalam ini Sekarang Bantuan Sebagai pribadi Sebagai Jumur Lur Di daerah Saya mohon Bantuan Agar masyarakat Tak cinta Dan bangga ini Tanpa Melibatkan Kepentingan Pribadi dan Politik Bagi Persona Kita masing-masing Tidak ada itu Tidak Hati-hati Sebagai pribadi Kalau Memang Ini Untuk Baik Pemudai Seminta Dengan Kerendahan Hati Munggu Pemudai Dari Mili-Mili Terdekat Saya Saya ingin Berhenti Konflik Ini Aku Kau Ini Sama Dengan Kaki Kecucup Aku Karantan Dicabur Sakit Dicabur Ketamus Masing-masing Kita harus Gowol Dan Semua Kepentingan Kepentingan Pribadi Bahkan Saya Sudah Statement Ini Pak Apoles Anak Saya Mantu Saya Kalau Cucu Aku Masih Dekat Tidak Tidak Boleh Tidak Boleh Maka Statement Saya Kita Konfrensi Pes Pada Minggu Yang Lalu Sebagai Orang Yang Berusaha Sekali Di Tengah Pada Supporter Kita Miliki Baik Kita Jangan Baca Ngoreksi Baik Tapi Kita Memiliki Kita Baca Tangan Mencati Tidak Pemurus Kalau Gitu Habis Dilihat Pecah Tidak Harus Menemukan Sesuatu Mas Eka Malam Ini Cuma Cuma Jalan 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 Tidak Sfc Tidak Boleh Sfc Tidak Habis Habis Terus Dulu Berdiri Dulu Pak Ridwan Nukti Yayasan Ini Kesini Terus Sebelum Pak Mudai Ada Pak Suria Sebelum Pak Suria Ada Pak Dodi Habis Waktu Kita Nak Ngomong Gitu Ini Tidak Terhadap Paling Memang Nyari Kambing Gitu Kau pikir Tidak Perlu Tidak Perlu Nyari Kambing Gitu Dulu 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 Ujung Kambing Lagi Tidak Bener Lagi Yaitulah Nyari Kambing Gitu Lagi 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 Kita Cuma Kedepan Kita Kedepan Saja Kalau Pak muda Ini Direkomendir Tetap Suruh Melolah Konsekuensinya Aku Kalau Nggak Memang Gitu Anggap Rekomendir Aku Yang Mintanya Secara Peribadi Pak muda Ini Jumlah Dengan Yang Berminat Atau Kita Sepatah Sebagai Wadah Semissel Kita Sopongan Mampu Kita Tidak Paca Sekedar Matong Atau Wuh Luma Wuh Luma Itu Abis Wuh Jangan Ada Men Hujat 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 Hanya Permintaan Saya Pak Saya Harus Berdiri Di Sini Nanti Saya Harus Melanjutkan Satu Ajaran Lagi Sampai Ada Rekomendasi Yang Jelas Bahkan Paling Ekstrim Saya Minta Jika ini Direkomendasi Pak Mudahi Lepaskan Tidak Bersalah Mamaya Coba Mudahi Ini Omongan Serius Terakhir Aku Mohon Nian Sebagai Berdur Nian Jangan Konflik Untuk Menyelesaikan Ini Kita Menjadi Buang Yang Bertanggung Jawab Jika Kita Konflik Di Malam Ini Untuk Menyelesaikan Ini Artinya Kita Lari Dari Masalah Kalau Kita Ingin Konflik Menjadi Topik Yang Terhindari Kita Buang Yang Kita Bertanggung Jawab Nah Dari Management Song Dari Supporter Nah Dari Penggawa Penggawa Ini Kalau Kita Lari Dari Masalah Dengan Cara Kita Konflik Malam Ini Kita Mau Saya Mohon Maaf Kalau Dalam Penyampaian Ini Ada Beberapa Gaya Kanan Saya Seperti Goyon Kanan Cik Goyon Tapi Itu Juga Baik Aku Ingin SFC Ini Menjadi Sesuatu Yang Terpambah Dari Padu Ini Nak Tutup Pak Mondari Lemah Lagi Tau Brejo Buat Baru Nampai Jangan Sampai Kesimpulan Yang Paling Extrain Yang Aku Ambil Dalam Samputan Ini Adalah Secara Pribadi Kita Minta Sahamnya Pak Mudahi Untuk Dipertanggungi Kepada Yang Berminat Cuma Jangan Buat Konflik Baru Demikian Tolong Yang Selesaikan Kepala Ini Yang Jelas Kase Jangan Balik Kalau Dakatin Rekomendasi Pinal Malam Hari Ini Yang Akan Kita Putuskan Dan Saya Tanda Tangan Sebagai Gunur Hasil Rembukan Semua Pihak Itu Baik Mohon Maaf Lebih Dan Kurang Bila Hito Kekolai Dayak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum